Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera buat kita semua Rekan-rekan para petani walet Mudah-mudahan Kita diberikan sehat umur panjang Sehat al-afiat Dan memudahkan segala urusan kita Rekan-rekan sekalian Yang berbahagia Pada kesempatan ini Saya ingin Melanjutkan Video Yang tadinya saya bikin Yaitu tentang Sirip kotak-kotak Nah Kemudian Ada Pertanyaan Yang mengatakan Bagaimana Kalau kita Sudah membuat sirip kotak-kotak Sudah banyak kotak-kotaknya Kemudian Kita pasang lagi Besak sirip Kemudian kita pasang lagi Bakul Kita pasang lagi Gabus Itu pertanyaannya Nah Rekan-rekan sekalian yang berbahagia Sekalipun kita sudah memasang Membikin Sirip Kotak-kotak Kemudian kita Memasangkan Bakul Atau sirip Ataupun Gabus Nah itu Itu tidak apa-apa ya Malah Dengan kita Memasang Bakul Atau Besak sirip Ataupun Gabus Di papan sirip Selain daripada Kotak-kotak tersebut Nah itu adalah Memberikan Banyak alternatif Banyak pilihan Bagi burung Burung walet muda Yang Yang mau menginap Di RBW kita Nah Rekan-rekan sekalian yang berbahagia Punya saya sendiri ya RBW saya sendiri Saya sudah Membikin kotak-kotak Jarak Satu meter Satu meter Pul Di semua lantai Lantai satu Sampai lantai Lantai empat Bukan kotak-kotak Itu saja Itu kotaknya Menggunakan papan Ya potongan Papan-papan Nah kemudian Saya pasangkan juga Besak yang lurus Untuk menutupi Sudut-sudutnya Ataupun langsung Ditempel Disiripnya Bukan itu saja Saya juga memasangkan Bakul yang ukuran 30x30 cm Dan juga Memasangkan Gabus Atau Memasangkan Kotak nasi Steropum Nah Itu kita Pasangkan Tiada lain Dan tiada bukan Tujuannya adalah Untuk Mempermudah Atau Memberikan Pilihan Bagi burung Walet Terserah Dia memilih Mana Tempatnya Membuat Sair yang Lebih aman Dan nyaman Menurut Burung Burung Walet Nah Rekan-rekan Sekalian berbahagia Lalu Apa Kelebihannya Kita Memasang Bakul Daripada Kotak-kotak Tadi Nah Kalau Kotak-kotak Tadi Kotak sirip Tadi Terbuat Dari papan Itu Itu Sarangnya Berbentuk Sudut Ya Tentunya Memang Harganya Agak Murah Nah Tapi Kalau Kita Memasangkan Bakul Dia Membuat Sarang Di bakul Tersebut Sarangnya Itu Bisa Berbentuk Mangkuk Andai Kata Dia Membuat Di sudut Jadi Bikinannya Itu Tidak Seperti Di sudut Kotak sirip Gitu ya Itu Kelebihan Kelebihannya Menggunakan Bakul Di Di papan sirip Nah Kemudian Kelebihannya Juga Burung Walet Itu Kalau Dia Membuat Sarang Di Bakul Tersebut Dia Itu Merasa Aman Di dalam Situ Dia Ada Merasa Terlindungi Atau Tersembunyi Daripada Predator Ataupun Burung-burung Yang lain Yang Yang Mau Mengganggunya Nah Itulah Rekan-rekan Sekalian Yang Berbahagia Dan Juga Kelebihannya Kita Memasang Bakul Ini Jika Sudah Ada Yang Membuat Sarang Di Dalam Bagian Dalam Bakul Itu Nanti Pasti Ada Yang Membuat Sarang Di sampingnya Terus Dia Berkeliling Nanti Itu Akan Akan Cepat Membentuk Membentuk Koloni Itu Rekan-rekan Sekalian Yang Berbahagia Itu Keuntungan Atau Kelebihan Memasang Bakul Daripada Kotak-kotak Sirip Tersebut Nah Rekan-rekan Sekalian Yang Berbahagia Kemudian Oh Ada yang Bertanya Bagaimana Kalau kita Kadang-kadang Saya Memasang Bakul Kok Cepat Berjamur Nah Nah Ini Adalah Permasalahan Bakul Sebenarnya Kalau berjamur Ini Bukan Bakul Saja Sirip Juga Bisa Bisa Berjamur Sirip Bisa Berjamur Jika Kayunya Kayu Sirip Terdiri Dari Kayu Yang Muda Kemudian Bisa Jadi Siripnya Itu Itu Keburu Dipasang Sebelum Betul-betul Kering Kayunya Karena Buru-buru Mau cepat On Jadi Akhirnya Sekalipun Belum Kering Kayunya Itu Dipasang Siripnya Jadi Kemudian Yang Menyebabkan Dia berjamur Juga Sirip Ataupun Besek Itu Atau Bakul Itu Karena Tempatnya Di Dalam Ruangan Itu Terlalu Lembab Kelembabannya Terlalu Tinggi Nah Sirip Juga Bisa Berjamur Ya Apalagi Kayunya Muda Kayunya Masih Basah Nah Jadi Diusahakan Kayu Yang Tua Untuk Sirip Dan Juga Kayunya Diusahakan Yang Betul-betul Kering Baru Dipasang Nah Begitu Juga Dengan Bakul Ini Atau Besek Ini Kalau Anda Memasang Besek Atau Bakul Memasang Di Lantai Bagian Lantai Yang Suhunya Tidak Terlalu Dingin Suhunya Tidak Terlalu Tidak Terlalu Dingin Yang Kelembabannya Rendah Gitu Seperti Di Lantai Empat Lantai Tiga Gitu Disitulah Kita Memasang Memasang Bakul Nah Itu Dekat Sekalian Yang Perlu Saya Sampaikan Jadi Sebelum Dipasang Bakul Juga Harus Dijemur Betul Sampai Kering Sampai Betul Betul Kering Nah Jangan Terlalu Sering Disemprot Ketika 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 Masuk Kedalam Ruangan Nah Nanti Sering Disemprot Bakul Bakul Basah Itu Yang Bisa Menyebabkan Dia Berjamur Jadi Demikian Sekalian Kelebihan Kita Memasang Bakul Daripada Kotak Sirip Papan Papan Ya Demikian Mungkin Ini Dapat Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Atau Kekurangan Atau Kata-kata Yang Menyinggung Perasaan Dekan-dekan Sekalian Salam Sukses Buat Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh